Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di mata kuliah alat produksi industri pangan Dan dimana pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita sudah membahas secara umum Terkait dengan peralatan dan mesin yang digunakan pada industri pangan Dan bahasan-bahasan di pertemuan selanjutnya yaitu tentang bahan konstruksi Yang digunakan dalam peralatan industri Kemudian bagaimana cara pemilihan atau faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan Ketika kita ingin menggunakan atau membuat suatu industri pangan Seperti itu Nah pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari dan membahas terkait peralatan dan mesin Untuk penanganan pasca panen Jadi kalau kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa industri pangan Itu tidak hanya meliputi kegiatan yang dilakukan pada industri atau pabrik tersebut Tetapi dalam kenyataannya industri pangan itu bergerak dari hulu hilir Dari penanganan pasca panen Kemudian pendistribusian ke industri atau perusahaan Kemudian proses pengolahan di pabrik Sehingga diperoleh suatu produk pangan Dan didistribusikan kembali kepada konsumen Seperti itu Dan untuk pertemuan ini Kita akan fokus belajar tentang peralatan dan mesin apa saja Yang biasa digunakan dalam kegiatan pasca panen Seperti itu Kita lanjutkan Untuk mesin apa saja yang bisa kita golongkan Atau yang biasa digunakan dalam penanganan pasca panen Itu ada banyak Dan untuk pertemuan ini Kita akan membahas tentang mesin perontok Bisa untuk padi, jagung, gedele, ataupun yang lain Kemudian mesin-mesin yang digunakan untuk proses pembersihan Pencucian dan lain-lain Kemudian ada mesin sortasi dan grading Dan yang terakhir adalah mesin penanganan bahan Mesin penanganan bahan itu terdapat berbagai macam Yang saya ambil contoh di sini adalah Conveo Seperti itu Baik sebelum kita mempelajari apa saja yang digunakan Dalam penanganan pasca panen hasil petanian Maka kita pahami terlebih dahulu Apa sih yang dimaksud dengan penanganan pasca panen Di situ disebutkan bahwa penanganan pasca panen Penanganan pasca panen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk Mengurangi susut dari bahan itu Atau bahan hasil petanian Kemudian kehilangan hasil panen Dan mempertahankan kualitas dari hasil panen tersebut Jadi pada intinya setelah petani itu panen Atau memanen hasil Bahan pertaniannya Maka digunakan suatu tindakan atau perlakuan khusus Untuk bisa menjaga mutu dari bahan tersebut Kemudian untuk mengurangi susut dari bahan tersebut Dan untuk menghindari terjadinya kehilangan atau losis Dari hasil panen tersebut Sehingga secara kualitas dan kuantitas Itu kita dapat mempertahankan Dengan cara salah satunya Yaitu menerapkan penanganan pasca panen yang baik Seperti apa penanganannya Itu bergantung pada karakteristik Maupun jenis bahan-bahan hasil pertanian yang kita panen Kemudian Untuk penanganan pasca panen Dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan maupun mesin pasca panen Untuk menekan tingkat susut atau kehilangan dari hasil panen tersebut Kemudian mesin pasca panen Itu sudah dilengkapi dengan tenaga penggerak Berupa mesin diesel untuk tujuan efisiensi kerja mesin Tetapi pada kenyataannya Tidak semua peralatan dan mesin yang digunakan pada penanganan pasca panen itu Sudah menggunakan tenaga penggerak Ada juga yang menggunakan tenaga manusia atau secara manual Kemudian apabila dikelompokkan mesin pasca panen Meliputi mesin perontokan, penanganan bahan, pembersihan, saltasi dan grading Pengecilan ukuran dan mesin pengering Untuk mesin pengecilan ukuran dan pengering Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya Dan untuk pertemuan ini Cukup dari mesin perontokan, penanganan bahan, pembersihan, serta saltasi dan grading Nah masuk ke mesin yang pertama Yaitu untuk mesin yang digunakan untuk merontokkan Atau mengambil bagian yang ada pada suatu tanaman Atau bagian tanaman Contohnya disini dapat diaplikasikan pada padi, jabung, ataupun yang lain Dan prinsip kerjanya adalah Bertujuan untuk memisahkan butir gabah dari tangkai malainya Ini untuk padi Dan untuk mekanisme geraknya yang ada pada masin tersebut Itu terdapat beberapa macam Ada yang serut, pukul, tabrakan, dan kombinasi dari dua atau lebih dari perlakuan tersebut Dan untuk jenis perontok padi itu ada beberapa Ada pedal tracer Tracer dengan tipe drum tertutup atau terbuka Dan yang selanjutnya adalah tracer dengan mobil aksial Untuk yang pertama Disini adalah mesin perontok padi Model pedal tracer Konstruksinya sederhana Sebab dapat dibuat sendiri oleh petani Kemudian dapat dioperasikan cukup menggunakan satu orang Dan tidak menggunakan mesin Kemudian mesin ini dinilai kinerja yang cukup efektif dan efisien Sebab komponen bahannya mudah dijangkau oleh masyarakat perbesaan Gambarnya seperti yang ada pada tampilan di PPT Dan untuk bagian-bagiannya Disini dapat dilihat bahwa Memang mesin ini tidak menggunakan tenaga penggerak atau diesel dan lain-lain Tapi menggunakan tenaga manusia Seperti itu Kemudian untuk yang kedua Yaitu tracer Tipe drum tertutup Konstruksinya sederhana Kemudian disini menggunakan tenaga penggerak Kemudian kapasitas yang bisa digunakan Yaitu 500 kg per jam yang dioperasikan oleh 2 hingga 3 orang Kalau sebelumnya cukup dengan 1 orang Disini bisa menggunakan 2 sampai 3 orang Tetapi pada mesin ini Hasilnya itu masih kotor Sehingga diperlukan proses pembersihan kembali Dan hanya dapat digunakan untuk padi Nah disini berikut adalah bagian-bagian dari tracer tipe drum tertutup Disitu ada Dilihat ada drum yang melutup bagian perontoknya Kemudian ada mesin Dan ada Apa namanya Bag penampung Dan Apa namanya Outputnya Seperti itu Kemudian yang ketiga disini Adalah Tipe drum terbuka Untuk pengaplikasiannya Dapat digunakan pada padi Maupun kedelai Dan pada mesin ini Itu telah dilengkapi dengan pengayak Sehingga hasilnya lebih bersih Dibandingkan mesin yang drum tertutup Kapasitasnya sama Dengan tipe drum tertutup Kemudian Untuk bebat total keseluruhan Hampir 2 kali tipe drum tertutup Dan ini adalah Bagian-bagiannya Disitu ada drum perontoknya Ada mesinnya Dan ada kipas yang dihumbuskan Untuk Memisahkan bagian-bagian yang Memiliki barat jenis Atau ukuran yang lebih Ringan Kemudian Tipe selanjutnya adalah Tracer mobil Tipe aksial Disini mempunyai kapasitas Yang cukup besar Yaitu Mencapai 800 hingga 1000 kg per jam Dengan bawa mesin Sekitar 465 kg Di Mesin ini Itu Dinilai Mempunyai mekanisme perontokan Yang lebih sempurna Dan terdapat 2 buah pengayak Sehingga hasil yang diperoleh Itu Makin bersih Jadi Karena ada 2 proses pengayakan Atau 2 kali pengayakan Hasil yang diperoleh Dari Penggunaan alat ini Dinilai Paling bersih Dibandingkan Tipe-tipe Yang lain Dan berikut adalah Bagian-bagian yang Menyusun Apa namanya Tracer Atau perontok padi Dengan Mobil Tipe Aksial Disini dapat dilihat Ada aliran Bahan Kemudian Ada udara Dan aliran Kotoran Atau Kontaminasi Yang tidak Dikehendaki Dan disitu juga Ada 2 pengayak Yaitu Pengayak atas Dan pengayak Bawah Yang mengakibatkan Proses Perontokan Atau Pembersihannya Jauh lebih Maksimal Itu Untuk Mesin perontok Yang kedua Kita akan Membahas Tentang Proses Pembersihan Seperti yang kita ketahui Bahwa bahan Hasil panen Itu Kondisinya Beragam Ada yang Dipanen Dari dalam Tanah Ada yang Kemudian Berdebu Atau mungkin Ketika Proses Pendistribusian Dari Kebung Ke Rumah Produksi Atau Gudang Itu Ada Kontaminasi Baik itu Secara fisik Maupun Kimia Sehingga Untuk Diproses Lebih Lanjut Dan Untuk Menjaga Mutu Dari Apa namanya Bahan tersebut Itu Dibutuhkan Proses Pembersihan Terlebih dahulu Baik Di sini Untuk Pembersihan Bahan Merupakan Suatu Kegiatan Untuk Memisahkan Bahan Tak sejenis Dari Produk Hasil Pertanian Jadi Pada intinya Membilangkan Bahan-Bahan Yang Tidak Dikehendaki Selain Bahan Hasil Pertanian Itu Sendiri Dan Yang dimaksud Dengan Kotoran Atau Benda Asing Adalah Benda Yang Menempel Pada Permukaan Bahan Contohnya Bisa Logam Mineral Tanaman Kemudian Binatang Ataupun Zat-zat Atau Bahan Kimia Yang Ada Pada Bahan Tersebut Kemudian Dalam Pengaplikasiannya Pembersihan Itu Dapat Dilakukan Dengan Dua Cara Atau Dua Kondisi Yaitu Dry Dan Wet Atau Pembersihan Kering Dan Basah Yang Pasti Karena Terdapat Perbedaan Kondisinya Ada yang Basah Ada yang Kering Berarti Hubungannya Dengan Air Atau Cairan Maupun Larutan Yang Pasti Ketika Itu Beda Perlakuannya Atau Metodenya Berbeda Maka Mesinnya Juga Akan Berbeda Prinsip Kerjanya Disini Yang Pertama Kita Akan Membahas Tentang Dry Cleaning Atau Pembersihan Secara Kering Merupakan Metode Pembersihan Yang Tidak Menyebabkan Bahan Menjadi Basah Sebab Tidak Menggunakan Air Jadi Disini Bahan Tetap Kering Karena Dalam Proses Pembersihannya Itu Tidak Digunakan Air Atau Cairan Yang Selain Selain Kelebihannya Tersebut Metode Ini Juga Menguntungkan Dari Segi Biaya Karena Tidak Membutuhkan Banyak Air Kemudian Kelemahan Atau Kekurangannya Yaitu Akan Menghasilkan Suatu Limbah Dalam Bentuk Debu Yang Berterbangan Sehingga Apabila Tata-tata Pabrik Itu Tidak Baik Maka Akan Menyebabkan Pekontaminasi Atau Luapan Dembu Yang Dapat Kembali Atau Mengkontaminasi Lagi Bahan-Bahan Yang Telah Dibersihkan Sehingga Pleot Atau Tata Letak Fabrik Itu Harus Diperhatikan Juga Agar Tidak Mempengaruhi Bahan Yang Telah Dilakukan Suatu Perlakuan Dan Untuk Mesin Pembersih Dalam Kondisi Kering Atau Dry Cleaning Ini Bisa Berupa Mesin Pengayak Kemudian Pembersihan Secara Abrasi Aspirasi Dan Secara Magnetik Yang Pertama Kita Akan Membahas Tentang Mesin Pengayak Pengayakan Merupakan Suatu Unit Operasi Dimana Suatu Campuran Dari Berbagai Jenis Kukuran Partikel Padat Dipisahkan Kedalam Dua Atau Lebih Bagian Bagian Kecil Dengan Cara Melewatkannya Di Atas Screen Atau Ayakan Jadi Pada Prinsipnya Pengayakan Adalah Memisahkan Bahan Atau Produk Material Yang Berbeda Ukurannya Kemudian Screen Merupakan Suatu Pengukaan Yang Terdiri Dari Sejumlah Lubang Lubang Yang Berukuran Sama Dan Yang Permukaannya Itu Datar Disebut Dengan Shift Dan Ada Juga Yang Berbentuk Silinger Kemudian Dalam Pemilihan Screen Itu Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Perhatikan Yang Pertama Adalah Kapasitasnya Kemudian Ukuran Sifat Sifat Bahan Unsur Bahaya Bahan Dan Apakah Pengayakan Itu Dilakukan Dengan Metode Kering Atau Basah Yang Pertama Contoh Dari Ayakan Adalah Mesin Grizzly Screen Merupakan Ayakan Statis Dimana Bahan Yang Diayak Akan Mengikuti Aliran Pada Posisi Kemiringan Tertentu Gambarnya Seperti Yang Ada Pada Slide Mesin Tersebut Terbuat Dari Isi-isi Batangan Logang Yang Sejajar Dan Dipasang Pada Rangka Stasioner Yang Miring Kemiringan Atau Pengaturan Sudut Kemiringan Tadi Itu Bertujuan Untuk Memudahkan Pengeluaran Partikel Kasar Dan Ayakan Ini Berputar Dengan Menggunakan Kecepatan Yang Rendah Yaitu Sekitar 15 Hingga 20 RPM Kemudian Jenis Yang Kedua Vibrating Screen Seperti Apa Namanya Namanya Ini Disetting Untuk Menghasilkan Getaran Sehingga Bisa Memisahkan Bahan Atau Berdasarkan Ukurannya Disitu Dikatakan Bahwa Ayakan Ini Merupakan Jenis Ayakan Dinamis Dengan Permukaan Horizontal Dan Miring Yang Digerakkan Pada Frekuensi 1000 Hingga 7000 Hz Kemudian Ayakan Ini Memiliki Kapasitas Yang Tinggi Dengan Efisiensi Pemisahan Yang Baik Dan Dapat Digunakan Untuk Range Yang Luas Untuk Ukuran Partikel Untuk Jenis Yang Ketiga Yaitu Resiproveting Screen Merupakan Jenis Ayakan Dinamis Dengan Jerakannya Adalah Menggoyang Atau Bergoyang Yang Digerakkan Pada Frekuensi 2000 Hingga 200 Kemudian Ayakan Ini Digunakan Untuk Bahan-Bahan Kering Halus Dan Berukuran Kecil Dengan Range Ukuran Yang Bisa Digunakan Yaitu Ukuran 10 Hingga 20 Atau Hingga 40 Mikrometer Alat Tersebut Juga Dapat Digunakan Untuk Memindahkan Bahan Dengan Pemisahan Ukuran Selanjutnya Yaitu Ayakan Tipe Oscillating Screen Merupakan Jenis Ayakan Dinamis Dengan Frekuensi Lebih Rendah Dibanding Dengan Vibrating Screen Tadi Yaitu Sekitar 100 Hingga 400 Kemudian Waktu Yang Dibutuhkan Juga Lebih Lama Sebab Frekuensinya Juga Lebih Rendah Kemudian Tipe Tromal Screen Merupakan Ayakan Silinder Yang Biasanya Berputar Di antara 35% Hingga 45% Kecepatan Kritis Dan Biasanya Alat ini Digunakan Pada Industri-industri Dengan Skala Besar Untuk Penggunaannya Mesin Atau Alat ini Dapat Digunakan Untuk Bahan Dengan Ukuran 5,5 Hingga 6 Millimeter Dan Ukuran Yang Lebih Besar Dapat Digunakan Dalam Kondisi Penyaringan Basah Tipe Selanjutnya Yaitu Revolving Screen Merupakan Ayakan Dinamis Dengan Posisi Miring Berotasi Pada Kecepatan Rendah Yaitu 10 Hingga 20 RPM Dan Digunakan Untuk Pores Pengayakan Basah Untuk Bahan-bahan Yang Berukuran Besar Atau Memiliki Tingkat Perkasaran Tentu Itu Untuk Mesin Pengayat Sekarang Kita Masuk Ke Metode Pembersihan Secara Abrasi Pembersihan Abrasi Digunakan Untuk Membersihkan Kotoran Yang Melekat Secara Kuat Pada Permukaan Bahan Pangan Contohnya Adalah Proses Pengupasan Dan Pembersihan Lapisan Permukaan Yang Contohnya Ada Pada Mungkin Daging Kelapa Buah Sayur Dan Yang Lain Kemudian Disitu Pengupasan Merupakan Suatu Kegiatan Atau Proses Untuk Menghilangkan Kulit Bagian Luar Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Terjadinya Kontaminasi Dan Biasanya Dilakukan Dengan Alat Bantu Pisau Dan Pisau Bisa Terbuat Dari Bebagai Bahan Bisa Dari Besi Bajah Maupun Stainless Steel Kemudian Untuk Pengupasan Yang Dalam Jumlah Besar Dapat Digunakan Atau Dapat Menggunakan Mesin Pengupas Mesin Pengupas Dapat Bekerja Secara Terus Menerus Sehingga Lebih Efisien Mesin Pengupas Terdiri Dari Lempengan Yang Pemukaannya Pasar Dan Berputar Serta Bergesekan Langsung Dengan Permukaan Bahan Yang Dikupas Untuk Bahan Yang Bentuknya Tidak Beraturan Biasanya Biaya Yang Dihasilkan Lebih Besar Namun Prosesnya Akan Lebih Cepat Nah Disini Contohnya Adalah Mesin Pengupas Kopi Disitu Ada Hopper Untuk Memasukkan Bahan Ada Penggilas Kemudian Ada Motor Listrik Yang Digunakan Untuk Menggerakkan Mesin Tersebut Sehingga Bisa Memisahkan Kulit Dengan Bijinya Kemudian Mesin Pembersihan Secara Aspirasi Dan Pada Prinsipnya Pembersihan Ini Dilakukan Untuk Memisahkan Kotoran Atau Kontaminan Dan Bahan Utama Dengan Menggunakan Udara Mengalir Untuk Melakukan Pemisahan Berdasarkan Pada Perbedaan Berat Dimana Benda Yang Ringan Akan Terbawa Terbang Oleh Udara Sedangkan Yang Berat Akan Jatuh Tanah Gravitasi Aplikasinya Dilakukan Pada Pembersihan Hasil Panen Kemudian Penggilingan Padi Pengupasan Kacang Tanah Dan Pembersihan Produk Bawang Bawangan Kelebihannya Yaitu Metode Ini Dinilai Lebih Efisien Jika Antara Bahan Utama Dan Kotoran Mempunyai Perbedaan Berat Yang Mencolok Kemudian Kelemahannya Membutuhkan Energi Yang Banyak Untuk Menyediakan Volume Udara Yang Besar Dimana Secara Tradisional Petani Biasanya Memanfaatkannya Atau Memanfaatkan Angin Alam Untuk Bisa Menghasilkan Atau Menyediakan Volume Udara Yang Dibutuhkan Disini Ada Contoh Mesin Pengupas Gabah Dimana Disitu Ada Blower Atau Alat Yang Bisa Menghasilkan Suatu Aliran Udara Yang Pada Nantinya Digunakan Untuk Memisahkan Bahan Sesuai Dengan Ukuran Partikelnya Baik Selanjutnya Disini Ada Mesin Pembersihan Secara Magnetik Pada Prinsipnya Metode Ini Hanya Dapat Digunakan Untuk Memisahkan Produk Berdasarkan Sifat Kemahnetannya Contohnya Yaitu Untuk Membersihkan Kontaminasi Logam Atau Bahan-Bahan Lain Yang Mempunyai Sifat Magnet Pada Produksi Tepung Magnet Yang Dapat Digunakan Dapat Berupa Magnet Alam Atau Magnet Permanen Atau Bisa Juga Menggunakan Magnet Bahan Atau Elektromagnet Di Antara Keduanya Elektromagnet Memilih Kelebihan Yaitu Saat Dalam Aliran Distrik Dimatikan Maka Kotoran Yang Sebelumnya Menempel Akan Jatuh Karena Sifat Kemagnetannya Hilang Tetapi Untuk Kelebihan Dari Magnet Alam Adalah Dia Memiliki Harga Yang Lebih Murah Walaupun Lebih Sulit Untuk Dibersihkan Pembersihan Dengan Sistem Magnet Ini Biasa Disebut Dengan Metal Detektor Dan Ini Adalah Contoh Mesin Yang Digunakan Untuk Memisahkan Bahan Logam Menggunakan Sifat Atau Berdasarkan Sifat Kemagnetannya Itu Tadi Beberapa Metode Yang Digunakan Dalam Proses Pembersihan Metode Kering Atau Dry Cleaning Nah Sekarang Kita Akan Membahas Tentang Proses Pembersihan Metode Basah Atau White Cleaning Metode Ini Melupakan Metode Pembersihan Yang Sangat Efektif Untuk Memisahkan Kotoran Yang Secara Kuat Menempel Pada Bahan Dan Pada Metode Ini Pula Dapat Digunakan Detergen Sanitizer Sehingga Efisiensi Dari Proses Pembersihan Itu Akan Meningkat Jadi Tidak Hanya Air Tetapi Ada Bahan-Bahan Lain Yang Bisa Ditambahkan Atau Digunakan Untuk Meningkatkan Efisiensi Dari Proses Pembersihan Tersebut Kerugiannya Di sini Dikatakan Bahwa Pada Metode Pembersihan Basah Itu Membutuhkan Air Dalam Jumlah Yang Cukup Banyak Sehingga Limbah Cair Yang Diasetan Sangat Tinggi Yang Menyebabkan Bahan Menjadi Basah Sehingga Mudah Busuk Dan Mengalami Rekontaminasi Jadi Ada Positifnya Ada Pergihan Dan Ada Pekurangannya Salah Satunya Adalah Menghasilkan Limbah Dan Pada Produk-produk Atau Bahan-Bahan Dengan Karakteristik Tentu Dia Akan Mudah Mengalami Pembusukan Atau Kontaminasi Kembali Kemudian Pada Proses Pembersihan Ini Perlu Dilakukan Proses Penirisan Atau Dewatering Yang Dapat Dilakukan Dengan Menggunakan Sistem Saringan Atau Sentrifugasi Untuk Mesin Yang Pertama Disini Pada Gambar Bisa Dilihat Contoh Dari Spray Drum Washer Dimana Mesin Tersebut Dinilai Efektif Untuk Menghilangkan Kotoran Yang Melekat Sangat Kuat Secara Fisik Pada Permukaan Bahan Caranya Yaitu Dengan Melakukan Penyemprotan Air Ke Bahan Yang Akan Dibersihkan Dan Metode Ini Atau Alat Ini Itu Banyak Digunakan Pada Industri Pangan Tingkat Efektifitasnya Atau Efisiensinya Itu Dapat Dipengaruhi Oleh Tekanan Suhu Dan Volume Volume Air Yang Digunakan Selain Itu Jarak Antara Bahan Dan Penyemprot Serta Tekanan Penyemprot Itu Juga Akan Mengaruhi Seberapa Besar Tingkat Keberhasilan Atau Efisiensi Dari Proses Pembersihan Tersebut Kemudian Kemudian Jenis Jenis Kedua Flotation Flotation Washing Mesin Di Sini Mesin Tersebut Bekerja Berdasarkan Densitas Antara Bahan Utama Dan Kontaminannya Efektifitas Dapat Ditingkatkan Dengan Memodifikasi Densitas Larutan Yang Digunakan Yaitu Contohnya Dengan Menambahkan Larutan Garam Jadi Untuk Meningkatkan Efektifitas Dari Mesin Ini Bisa Menggunakan Larutan Lain Contohnya Adalah Larutan Garam Kemudian Selanjutnya Kita Masuk Ke Mesin Sortasi Dan Grading Apa sih Yang dimaksud Dengan Sortasi Dan Grading Nah Disini Untuk Mesin Sortasi Berdasarkan Ukuran Dan Bentuk Jadi pada Intinya Sortasi Dan Grading Itu adalah Proses Pemisahan Atau Pengelompokan Pengklasifikasian Bahan Hasil Pertanian Berdasarkan Bentuk Warna Ukuran Mutu Tengah 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 Dan Lain Sebagainya Nah Disini Yang pertama Kita akan Bahas Tentang Mesin Sortasi Yang Berdasarkan Perbedaan Ukuran Dan Bentuknya Disitu Ada Multi Deck Flatbed Screen Dan Belt Sorter Untuk Yang sebelah Kiri Multi Deck Flatbed Screen Ini Itu Seperti Model Pengayak Itu Jadi Ada Beberapa Tingkatan Ayakan Dan Semakin Kecil Ukuran Dari Bahan Itu Maka Semakin Mudah Lolos Untuk Ke Ayakan Paling Bawah Seperti Itu Kemudian Untuk Belt Sorter Ini Biar Yang Digunakan Pada Buah Buahan Dimana Pada Ukuran Tertentu Dia Akan Dikeluarkan Atau Dilanjutkan Ke Bagian Atau Slot Yang Sesuai Dengan Ukurannya Seperti Itu Nah Disini Ada Metode Soprasi Berdasarkan Warnanya Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Dalam Satu Pohon Contohnya Buah Apel Atau Mangga Itu Ada Yang Buarna Hijau Ada Hijau Kemerahan Atau Ada Yang Juga Berwarna Merah Nah Disini Mesin Ini Bisa Digunakan Untuk Memisahkan Atau Mengelompokkan Bahan-Bahan Itu Berdasarkan Warnanya Disini Yang Digunakan Adalah Fotodetector Yaitu Untuk Mengukur Warna Yang Terpantul Dari Bahan Dan Membandingkannya Dengan Standar Yang Ditetapkan Seperti Itu Jadi Bahan-Bahan Yang Masuk Akan Di Screening Akan Di Portrait Dengan Fotodetector Dan Diteruskan Dengan Standarnya Maka Bisa Diranjutkan Ke Kalau Sesuai Dengan Standarnya Maka Diranjut Ke Proses Output Kalau Tidak Dia Akan Ke Ejector Nah Itu Contoh Dari Mesinnya Dan Yang Ketiga Disini Sortasi Berdasarkan Berat Bahan Sortasi Ini Dimilai Lebih Akurat Dibandingkan Dengan Metode Yang Lain Sehingga Biasanya Digunakan Untuk Bahan-Bahan Yang Bernilai Ekonomis Tinggi Contohnya Adalah Telur Daging Dan Beberapa Jenis Buah Seperti Itu Untuk Di Mesin Ini Terdiri Dari Slated Conveyor Yang Menggerakkan Telur Di atas Seri-seri Dari Lengan Seimbang Conveyor Itu Dioperasikan Dengan Jedah Tentu Dan Pandang Diam Dimana Lengan Akan Mengangkat Dan Menimbang Telur Telur Yang Berat Akan Disalurkan Kedalam Muncurannya Empuk Gantingan Dipindahkan Ke Conveyor Untuk Diletakkan Pada Timbangan Berikutnya Jadi Pada Intinya Bahan Yang Masuk Disini Itu Akan Ditimbang Dan Yang Berat Akan Lanjut Ke Bagian Selanjutnya Kemudian Disini Tentang Mesin Grading Grading Adalah Suatu Proses Atau Pegiatan Yang Dilakukan Bisa Secara Manual Yang Berdasarkan Karakteristik Yang Diamati Seperti Model Bentuk Warna Apapun Yang Lain Sesuai Standar Yang Memang Sudah Dibagukan Atau Disepakati Sebelumnya Dan Untuk Grading Yang Secara Otomatis Itu Dapat Menggunakan Mesin Grading Prinsipnya Yaitu Inline Grading Itu Vision Mesin Yang Mempunyai Kemampuan Mendiskriminasikan Kelas Mutu Berdasarkan Pada Karakteristik Elektronik Jadi Mesin Itu Bisa Atau Disetting Untuk Bisa Membedakan Karakteristik Karakteristik Tertentu Itu Untuk Mesin Soprasi Dan Grading Selanjutnya Adalah Mesin Penanganan Bahan Dan Yang Disini Yang Akan Kita Bahas Adalah Tentang Compare Penanganan Bahan Merupakan Operasi Dasar Yang Mencapu Perpindahan Bahan Baik Dalam Jumlah Masal Atau Individual Baik Dalam Kondisi Padat Atau Semi Padat Dengan Cara Gravitasi Manual Atau Perawatan Yang Digerakkan Oleh Mesin Untuk Kegiatan Produksi Fabrikasi Pemprosesan Dan Pelayanan Kemudian Penanganan Bahan Yang Buruk Dapat Menyebabkan Keterlambatan Dan Berpengaruh Terhadap Waktu Operasi Produksi Penggunaan Penggunaan Mesin Penanganan Bahan Itu Dapat Dilakukan Dengan Cara Mengangkut Bahan Dari Kebun Menuju Kendaraan Pengangkut Gudang Tempat Produksi Dan Lain-lain Dan Disitu Kalau Dilihat Di Gambar Ada Berbagai Macam Alat Yang Bisa Digunakan Untuk Membantu Kita Dalam Penanganan Bahan Atau Memindahkan Suatu Bahan Hasil Pertanian Atau Hasil Panen Ke Wilayah Tertentu Ke Daerah Tertentu Atau Ke Tempat Tertentu Disini Conveyor Merupakan Alat Yang Berfungsi Untuk Memindahkan Bahan Antara Dua Stasiun Terjatetap Baik Secara Kontinu Atau Intermiten Dengan Material Curah Maupun Satuan Conveyor Ini Utamanya Digunakan Untuk Operasi Produksi Berkanjutan Atau Masal Untuk Conveyor Juga Memiliki Beberapa Jenis Salah Satunya Adalah Belt Conveyor Alat Ini Berfungsi Memindahkan Bahan Sepanjang Arah Horizontal Atau Dengan Keminian Tertentu Secara Continue Material Yang dapat Diangkut Adalah Unit Ataupun Yang Bulk Material Kemudian Pada Prinsipnya Bahan Apa saja Yang ada Pada Belt Akan Dipindahkan Setibanya Di Head Bahan Akan Ditumpahkan Sebab Belt Akan Bergerak Berbalik Arah Dan Conveyor Ini Menggunakan Bantuan Tenaga Penggerak Yaitu Head Puli Dan Drive Nah Ini Contohnya Dari Belt Conveyor Ada Belt Yang Berjalan Dengan Ada yang Motor Penggerak Yang pada Prinsipnya Adalah Menghubung Ke Anak Mengindahkan Satu Stasiun Ke Stasiun Yang Selain Dan Disini Ada Bagian Bagian Yang Menyusun Dari Belt Conveyor Biasanya Apa Namanya Belt Yang Digunakan Itu Berbahan Dasar Rubber Nah Disini Ada Beberapa Bahan Penyusun Dari Belt Conveyor Beserta Fungsinya Masing Masing Nanti Bisa Kalian Baca Sendiri Kemudian Yang Kedua Adalah Jenis Roller Conveyor Yaitu Conveyor Yang Menggunakan Roller Sebagai Penumpu Utama Material Yang Akan Dipindahkan Agar Dapat Dipindahkan Material Harus Memiliki Pemukaan Dasar Atau Alas Sirea Yang Rata Hanya Dapat Memindahkan Barang Unit Saja Yang Memiliki Dimensi Dan Berat Tentu Apabila Barang Berbentuk Balk Seperti Botol Nungan Maka Harus Dikemas Terlebih dahulu Menggunakan Karton Ataupun Yang Lain Semakin Banyak Roller Yang Menahan Barang Atau Material Yang Akan Dipindahkan Maka Akan Semakin Baik Dan Disitu Dikatakan Bahwa Apabila Kurang Dari Tiga Roller Yang Menahan Bahan Maka Barang Tersebut Dapat Tersendat Atau Bahkan Jatuh Dari Conveyor Bisa Kita Lihat Disini Kalau Yang Tadi Belt Conveyor Itu Yang Berjalan Adalah Bagian Belt Yang Permukaannya Rata Nah Kalau Disini Belt Tadi Itu Berupa Roller Yang Untuk Memindahkannya Maka Dibutuhkan Permukaan Yang Datar Dan Semakin Banyak Roller Yang Bersentuhan Atau Berkontak Langsung Dengan Bahan Bahan Yang Dipindahkan Maka Akan Semakin Baik Dan Bagaimana Apabila Tidak Baik Hanya Beberapa Roller Yang Bersentuhan Dengan Bahan Atau Material Maka Dapat Dilihat Di Gambar Yang Paling Kanan Atas Itu Dia Hanya Bersentuhan Dengan Satu Roller Saja Sehingga Dapat Dilihat Bahan Yang Disalurkan Atau Dipindahkan Tidak Untuk Keseimbangan Yang Baik Dan Apabila Seperti Itu Maka Akan Dihawatirkan Terjadinya Kemacetan Atau Ketidak Stabilan Dalam Proses Pemindahannya Dan Disalankan Biasanya Seperti Yang Pada Gambar Di Bawah Paling Tidak Ada Tiga Roller Yang Bersentuhan Atau Kontak Langsung Dengan Bahan Sehingga Dia Stabil Dan Tidak Akan Menggambu Jalur Dari Perpindahan Tersebut Nah Seperti itu Contohnya Kemudian Yang Selanjutnya Dalah Wheel Conveyor Merupakan Alternatif Dari Conveyor Tanpa Daya Biasanya Dari Digunakan Untuk Memindahkan Beban Yang Memiliki Rentang Ukuran Yang Sangat Besar Serangkaian Roda Dipasang Ke Berbagai Bentuk Terl Conveyor Dan Dengan Berbagai Pola Untuk Mengkonfigurasi Jalur Conveyor Dalam Jalur Dorongan Horizontal Maupun Gravitasi Nah Contohnya Seperti Ini Yaitu Roda-roda Yang Tersusun Dalam Satu Aliran Yang Dapat Memindahkan Atau Menyalukan Bahan Yang Ada Di Atasnya Kemudian Selanjutnya Ada Cut Conveyor Merupakan Metode Pendiriman Banang Yang Paling Murah Paling Sederhana Yang Dioperasikan Dengan Sistem Gravitasi Kekurangannya Disini Terletak Pada Kontrol Pada Bahan Yang Ditindahkan Sehingga Bahan Akan Cenderung Bergeser Atau Berputar Yang Mengakibatkan Kemacetan Pada Jalur Conveyor Contohnya Seperti Ini Dia Memanfaatkan Gravitasi Dan Kelemahannya Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Dia Akan Mudah Bergeser Bahannya Yang Ditindahkan Tadi Atau Bergerak Sehingga Perjadinya Kemacetan Atau Pendistribusian Atau Pemindahannya Itu Kurang Lancah Kemudian Ada Tipe Yang Lain Yaitu Slat Conveyor Yaitu Digunakan Untuk Memilihkan Bahan-Bahan Yang Tidak Stabil Bentuknya Tidak Beraturan Dan Permukaan Dasar Tidak Rata Biasanya Digunakan Pada Industri Perakitan Motor Dan Mobil Kemudian Bisa Juga Dioperasikan Atau Di Aplikasikan Pada Industri Remari Es Freezer Dan Lain Lain Seperti Ini Contohnya Yaitu Ini Conveyor Yang Digunakan Pada Perakitan Atau Industri Perakitan Kendaraan Bermotor Kemudian Tipe Selanjutnya Yaitu Screw Conveyor Screw Adalah Sebuah Pistawa Yang Merpilin Atau Dikenal Juga Dengan Istilah Flight Yang Mengelilingi Suatu Sumbu Sehingga Bentuknya Menyerupai Skrub Banyak Digunakan Dalam Industri Untuk Memendahkan Bahan Seni Padat Berbentuk Halus Atau Bubur Seperti Limbah Serpihan Kayu Agregat Biji-bijian Pakan Ternak Daging Limbah Padat Dan Lain Lain Biasanya Screw Conveyor Ini Dipasang Horizontal Dan Anggir Bentuknya Tertutup Dan Berbeda Dengan Jenis Conveyor Yang Lain Kalau Conveyor Yang Lain Itu Tidak Tertutup Atau Terbuka Nah Kalau Di sini Bagian Atasnya Tertutup Dan Di Dalamnya Ada Screw Yang Biasanya Berputar Untuk Memindahkan Suatu Bahan Dan Ini Ada Beberapa Bagian Yang Menyusun Screw Conveyor Kemudian Selanjutnya Ada Pneumatik Conveyor Disebut Juga Dengan Conveyor Aliran Udara Yang Cocok Digunakan Untuk Memindahkan Bahan Curah Di Dalam Suatu Saluran Udara Yang Bergerak Melalui IPA Prinsipnya Yaitu Bahan Dipindahkan Oleh Aliran Udara Yang Bergerak Secara Cepat Biasanya Digunakan Pada Industri Pangan Dan Minuman Atau Makanan Dan Minuman Untuk Mengangkut Berbagai Jenis Bahan Yang Karakteristiknya Kering Atau Berbentuk Bubu Keuntungannya Yaitu Hampir Tidak Ada Loss Karena Tertutup Menghemat Ruang Dan Dapat Digunakan Untuk Memindahkan Barang Dari Berbagai Arah Conveyor Ini Cocok Untuk Memindahkan Bahan Yang Harus Terjaga Kebersihannya Kemudian Untuk Bagian Penyusunnya Ada Pompah Atau Kipas Sebagai Penghasil Udara Kemudian Siklon Sebagai Pengisah Bahan Ukuran Besar Dan Backfilter Untuk Menyaring Debunya Dan Ini Contoh Dari Pneumatik Conveyor Nah Contohnya Seperti Ini Ada Siloh Kemudian Bahan Yang Disini Itu Akan Dialirkan Dengan Adanya Aliran Udara Ke Tengki Atau Siloh Yang Lain Seperti Itu Kemudian Ada Buket Elevator Dimana Alat Ini Itu Dibutuhkan Pada Pemindahan Bahan Dengan Sudut Sangat Curang Dan Secara Umum Itu Ada Berbagai Jenis Timba Atau Buket Yang Dibawa Oleh Rantai Atau Sabuk Penggerak Contohnya Seperti Ini Jadi Bahan Masuk Kemudian Diterima Oleh Buket Buket Atau Tadi Itu Dan Dipindahkan Ke Stasiun Yang Lain Seperti Itu Oke Mungkin Itu Materi Terkait Berbagai Macam Jenis Peralatan Dan Mesin Pada Pegiatan Penanganan Pasca Panen Kita Akan Bertemu Lagi Untuk Pembahasan Selanjutnya Pada Pokok Bahasan Mesin Atau Peralatan Pengejuan Ukuran Maupun Pengeringan Sekian Dari Saya Terima Kasih Atas Perhatian Mohon Maaf Walaupun Ada Kesalahan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh